Selanjutnya, dari kota Lubuk Linggau hampir 90 persen pelajar SMA di kota Lubuk Linggau sudah divaksin. Pelajar yang belum divaksinasi terkendala penyakit bawaan dan tidak mendapatkan izin dari orang tua. Pemerintah kota Lubuk Linggau terus gencar melakukan vaksinasi COVID-19 di berbagai tempat untuk mengejar target capaian 80 persen. Di akhir tahun 2021, salah satunya vaksinasi para pelajar. Berdasarkan data dari Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS Lubuk Linggau, vaksinasi COVID-19 sebagai pelajar SMA sudah mencapai 90 persen dari jumlah pelajar 5.630 orang. Dan sisanya 10 persen yang belum divaksin masih terkendala penyakit bawaan dan tidak mendapat izin dari orang tua. Koordinasi MKKS Lubuk Linggau, Agus Tunizar menjelaskan, percapatan vaksinasi bertujuan untuk menciptakan herd immunity bagi siswa sehingga dapat mengikuti pembelajaran tatap muka dengan aman sebagai salah satu penjagaan penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Totalnya sudah berjalan karena bekerjasama dengan pihak Polres Linggau dan bantuan posek-posek daerah sekitar jamaah tadi dan berjalan di tiap daerah, di tiap posek-posek yang bantu. Total siswa kita berapa seluruh? Total siswanya 5.600. Sejauh ini pelaksanaan kegiatan vaksinasi belum ditemukan kendala dan kegiatan pemberian vaksin disambut antusias pelajar. Dari Lubuk Linggau, Feri Setiawan, TPRi Sumatera Selatan, melaporkan. Berstatus zero COVID-19, warga Oku diminta tetap menerapkan protokol kesehatan. Sempat berstatus zero kasus pandemi COVID-19, namun tercatat kembali satu orang warga terpapar COVID-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu mengingatkan warga jangan sampai abai terhadap penularan pandemi COVID-19. Pasien tersebut saat ini tengah dirawat di salah satu rumah sakit di kota Palembang. Bumi sebimbing, sekundang, saat ini statusnya masih zona kuning dan PPKM level 2. Artinya, kuaspadaan harus tetap dijalankan. Dengan semakin tingginya cakupan vaksinasi, pandemi COVID-19 di Oku juga terjadi penurunan. Kita beberapa waktu yang lalu sempat zero kasus, namun kemarin kita ada satu kasus yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Muhammad Pusin, Palembang. Andi menegaskan Kabupaten Oku dapat kembali menjadi zona hijau. Syaratnya, minimal dalam jangka waktu dua minggu, tidak ada warga yang tertular positif pandemi COVID-19. Ritun Wirawijaya, TV RISUMSO, melaporkan.